Bimo menepuk bahu selo, berusaha menyadarkan. Selo kemudian menyahut, tapi suaranya terdengar seperti suara perempuan tua. Selo mengatakan, kalau namanya adalah... Namaku Harijah. Bimo kaget. Setelah itu, dengan gerakan kilat, selo menjekik leher Bimo dengan sangat erat seraya berkata... Kita bisa masuk. Tepuk-tepuk ke luar. Bimo yang kehabisan nafas kemudian tergulai lemas. Tubuhnya luruh jatuh ke lantai. Terjata Bimo mati. Tubuhnya tergeletak di lantai. Selo kemudian tersadar. Dia terkejut saat mengetahui Bimo sudah tak bernyawa. Selo memeluk Bimo dan menangis. Selo menyesal. Sambil menundukkan wajah, ia terus menangis. Tiba-tiba terdengar suara seram. Selo menegakkan wajah dengan ekspresi takut. Selo menoleh ke samping. Tampak arwah Harijah sudah berada di sampingnya. Dan dengan gerakan kilat, tangan Harijah langsung mencekik leher selo. Mata selo melotot dan mulutnya ternganga. Selo kemudian mati.